Sementara itu dari Ibu Kota puluhan ton beras organik palsu disita Polda Metro Jaya dalam operasi pasar hari Kamis kemarin. Modus yang digunakan pelaku adalah dengan menyemprot beras dengan pewangi pandan. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengamankan 30 ton beras organik palsu merek Riso yang beredar di supermarket wilayah Jabodetabek. Beras organik palsu ini adalah beras biasa yang disemprot dengan pewangi beraroma pandan dan dikemas ulang. Ia telah menerima beras dari Jawa Tengah yang digirim ke Jakarta, ke Cipinang. Beras-beras itu digumpulkan, dibeli dalam jumlah yang cukup besar, sebulan bisa 30 sampai 100 ton. Polisi membekuk satu tersangka yang akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Masalah Pangan. Pelaku sendiri telah beroperasi lebih dari dua tahun dan memiliki puluhan karyawan. Beras organik palsu ini juga tengah diuji laboratorium untuk mengetahui apakah berbahaya bagi kesehatan. Bayu Wicaksono, Rendi Simanulang melaporkan untuk NET.